Oke, tak hanya para wanita untuk menjaga kesehatan wajah, para pria pun juga dituntut melakukan sebuah perawatan. Seperti yang dilakukan oleh Coki Sitohang. Iya, ditemani sang istri, Coki Sitohang melakukan perawatan wajah dengan teknologi terbaru. Halo, good people. Saya Caca Sitohang. Hari ini saya mau ajakin suami saya, Coki Sitohang, untuk perawatan wajah. Kita lihat yuk, ke dalam yuk. Good people, jadi buat laki-laki, rasanya kita nggak usah antipati sama perawatan, karena memang zaman sekarang, laki-laki dan perempuan mereka perlu untuk memperhatikan penampilannya. Saya juga udah mulai berubah nih, gara-gara istri. Yuk, kita ikut. Ini saya mau pakai teknologi terbaru, mesin terbaru. Nah, nanti di sini dengan 3D rejuvenation, bahkan perawatan dari warna kulit saya pun bisa di-treatment. Bisa membuat kulit lebih terasa halus, lembut, kemudian teksturnya. Dan sebelum kita memulai treatment ini, Pak Coki harus menggunakan kacamata pengaman. Juga dilakukan cleansing terlebih dahulu, mungkin tadi sebelumnya datang dengan ada make-up-make-up ya, atau ada sisa debu-debu. Jadi, kita pastikan semua sudah bersih, kita pastikan semua sudah aman, sebelum kita memulai treatment dengan menggunakan laser 3D rejuvenation. Oke, kita akan memulai treatment-nya. Silahkan, dok. Rasanya tidak sakit, hanya seperti anget-anget aja nanti, Pak Coki. Ini juga berfungsi untuk merangsang kolagen. Jadi, nanti efek yang ditimbulkan dari treatment ini, Pak, selain kencang, juga akan merasa kulit lebih halus, lebih kenyal. Selanjutnya, step selanjutnya adalah laser rejuvenation. Laser untuk permajaan, yang berfungsi untuk mengecilkan poli-pori. Tidak sakit, juga tidak ada efek kemerahan, tidak mengelupan. Enak banget perasaannya, jadi memang nggak ada rasa sakit sama sekali. Kemudian, sekarang saya ngerasa kulitnya kencang banget. Jadi, sebelum ke acara, udah mulai td. Sama seperti kita, kalau habis nge-gym, olahraga itu kan td. Karena rasanya otaknya kencang, ini sama. Cuma di muka, rasanya. Good people, selesai sudah treatment saya hari ini. Dan semoga Anda mendapatkan hikmah yang baik juga. Khususnya buat laki-laki yang antipati dulunya terhadap treatment wajah, seperti saya dulu. Saya setuju banget sama Coki Sitoang, bahwa sekarang ini, di era modern seperti sekarang ini, yang namanya menjaga kesehatan kulit, wajah untuk laki-laki itu bukan sesuatu yang tabu lagi. Itu menjadi hak dan juga kewajiban laki-laki untuk menjaga penampilan. Apalagi kan, apalagi memang... Bukannya bermaksud genit ya? Iya dong, apalagi memang kalau sudah terjun di dunia entertainment yang setiap hari ya, atau kalau misalnya presenter, di depan TV terus, di depan kamera terus, itu kan dituntut wajahnya juga selalu bersih. Aset untuk intensasi masa depan. Jadi nggak hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Betul.